Intro Halo apa kabar pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Dadi Ramadan dalam acara Warta Parlamentaria dan kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya Intro Komisi 2 DPR RI mengingatkan pemerintah bersama penyelenggara pemilihan umum untuk terus menjaga netralitas agar menghasilkan pemilu yang jujur, adil dan juga transparan sehingga terhindar dari konflik selama pilkada serentak tahun ini berlangsung Komisi 2 DPR RI mengingatkan pemerintah bersama penyelenggara pemilihan umum untuk terus menjaga netralitas agar menghasilkan pemilu yang jujur, adil dan transparan sehingga terhindar dari konflik selama pilkada serentak tahun ini berlangsung Usai rapat paripura pembukaan masa sidang ketiga tahun sidang 2017 hingga 2018 di Gedung Nusantara 2 DPR RI baru-baru ini Ketua Komisi 2 DPR RI Zainuddin Amali mengatakan penyelenggara pemilu harus berpedoman kepada undang-undang dan berkomitmen menjaga netralitas Pemilihnya itu lebih besar sekarang ini 17 provinsi, kemudian ada kabupaten kota sisanya maka tingkat kerawanannya juga cukup Ada daerah-daerah yang berpenduduk besar yang akan ikut di Jawa, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kemudian di luar Jawa ada Sumatera Utara, ada Sumatera Selatan, ada Sulawesi Selatan, Bali dan daerah-daerah lain Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI Zulkifli Anwar yang menilai netralitas atas penyelenggaraan pilkada sangat penting Untuk itu pengawasan harus terus ditingkatkan Zulkifli juga menambahkan badan pengawas pemilu juga harus dapat mengantisipasi berbagai potensi konflik saat melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu Sudah ada kewenangan yang diberikan kepada bawah sudah dalam ketentuan untuk dia mengantisipasi hal-hal yang menyimpang daripada ketentuan Jadi saya yakin sudah ada perbaikan ini bawah selu tidak akan lengah lagi dengan kekuasaan yang sudah mereka miliki Zikri dan Temi, TVR Parlemen melaporkan Kita beralih ke berita selanjutnya Pemirsa terkait rencana pembentukan Satgas Anti-Money Politics yang beranggotakan Polri dan KPK Komisi 2 DPR RI meminta ke depan Satgas Anti-Money Politics segera berkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu agar tidak terjadi tumpang tindih dalam memberantas pelanggaran yang terjadi di penyelenggaraan pemilu Terkait rencana pembentukan Satgas Anti-Money Politics yang beranggotakan Polri dan KPK Komisi 2 DPR RI meminta ke depan Satgas Anti-Money Politics segera berkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu agar tidak terjadi tumpang tindih dalam memberantas pelanggaran yang terjadi di penyelenggaraan pemilu Hal tersebut ditegaskan anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani yang menjelaskan Sebelumnya Gakumdu sudah melibatkan bahwa selu provinsi panwas selu kabupaten kota, kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri dalam menangani berbagai pelanggaran pemilu Mardhani menilai praktik politik uang dalam pilkada, pilek, maupun pilpres memang merusak demokrasi Kalau lagi-lagi porli KPK niat baik Mbok Ya dan Monggo segera koordinasi Siapa saja yang undang duluan silakan Tapi bawas lu harus diajak Karena dalam desain penegakan hukum di bidang kepemiluan bawas lu menjadi komandannya Di samping itu anggota Komisi 2 DPR RI Aceh Hasan Sazili juga menekankan agar penindakan yang sudah dijalankan Gakumdu lebih ditingkatkan Aceh meminta agar bawas lu berani menindak pasangan calon maupun tim sukses yang terindikasi melakukan tindakan politik uang dan mensosialisasikannya pada masyarakat Perlu ada upaya yang serius dari KPU untuk melakukan sosialisasi atau tindakan pencegahan terhadap upaya-upaya yang mengarah kepada tindakan manipolitik tersebut Komisi 4 DPR RI menyoroti kegaduhan penenggelaman kapal asing atau kapal penangkapan ikan ilegal yang tertangkap di perairan Indonesia yang selama ini diterapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti namun mendapat kritik dari Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan Komisi 4 DPR RI menyoroti kegaduhan penenggelaman kapal asing atau kapal penangkapan ikan ilegal yang tertangkap di perairan Indonesia yang selama ini diterapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti namun mendapat kritik dari Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mengatakan Komisi 4 mendukung kebijakan penenggelaman kapal selama hal tersebut masih diatur dalam undang-undang Menurut Firman, penenggelaman kapal kepada pelaku ilegal phishing adalah bentuk tindakan tegas dan berlandaskan peraturan hukum yang berlaku Atas dasar aturan dan regulasi yang ada karena memang ini juga menjadi bagian penting karena memang selama ini kan mereka yang melakukan ilegal phishing itu kan karena memang tidak ada tindakan tegas sehingga mereka itu ya merajalela seperti sekarang ini Nah oleh karena itu kami tentunya dari Komisi 4 penenggelaman kapal itu selama itu memang sesuai dengan mekanisme undang-undang ya tetap harus kita hubung Senara dengan Firman, anggota Komisi 4 DPR RI Ibnu Multaza menilai selama kebijakan penenggelaman kapal asing berlandaskan undang-undang Komisi 4 DPR RI akan terus mendukung kebijakan tersebut Selain itu Ibnu menambahkan Menteri KKP tidak perlu khawatir atas kritik penenggelaman kapal selama masih ada payung hukum yang melindunginya Melaksanakan saja undang-undangnya selama itu tidak keluar dari undang-undang saya kira tidak akan salah untuk itu saya dukung lah kalau Ibu Susi itu melaksanakan undang-undang dalam soal penenggelaman kapal Panci dan Denus, TVR Parlemen melaporkan Pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam wartap parlementaria diantaranya datang dari Komisi 8 DPR RI yang desak pemerintah segera lobby Arab Saudi terkait kenaikan biaya haji tentunya setelah jeda berikut Aksi teror melintasi batas-batas negara mengancam keselamatan bangsa Negara harus segera menetapkan penanganan batas tindak pidana terorisme tanpa mengesampingkan demokrasi dan hak asasi manusia DPR RI dan pemerintah saat ini sedang membahas rancangan undang-undang tentang tindak pidana terorisme untuk keamanan dan kenyamanan rakyat Indonesia Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR DPR mempunyai tiga fungsi pokok yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wawonan Menyusun program legislasi nasional prolegnas bersama dengan pemerintah Menyusun dan membahas rancangan undang-undang Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD Membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD Menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang Sementara fungsi anggaran Membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama Menindaklajuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara Dan fungsi pengawasan Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan tiga fungsi pokok DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti Pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Judisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden Keenam, memilih tiga orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden Terima kasih, video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengecam Komisi 5 dorong Danau Peba menjadi KSPN Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia Kami hadirkan di layar kaca Anda Untuk memberikan berita sosial, politik, ekonomi, dan budaya Kembali bersama kami dalam acara yang selalu memberikan inspirasi maupun wawasan baru setiap harinya ke depan Anda Manitia khusus angket KPK jamin transparansi Penyimpangan yang dilakukan KPK dalam proses penindakan kasus korupsi Bukan hanya sekedar informasi, tetapi menginspirasi bagi kita semua Pastikan pemiksa jangan kemana-mana, tetap saksikan suara Parlemen Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyediakan fakta yang dapat dipercaya Terima hadirkan analisa mendalam bersama anggota DPR RI Hai, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama kami dalam Suara Parlemen Suara Parlemen Hadir setiap Senin sampai Jumat Pukul 9 dan 15.30 waktu Indonesia Barat Hanya di TVR Parlemen Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah bersama seluruh negara anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI Segera melakukan lobby terhadap pemerintah Arab Saudi Terkait kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 5% Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah bersama seluruh negara anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI Segera melakukan lobby terhadap pemerintah Arab Saudi Terkait kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 5% Ditemui usai rapat paripunan pembukaan masa sidang 3 tahun 2017 hingga 2018 Di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta Ketua Komisi 8 DPR RI, Ali Taher Menyayangkan keputusan sepihak pemerintah Saudi Yang dinilai tergesa-gesa dalam menerapkan PPN 5% Tanpa adanya pembicaraan lebih dulu dengan negara-negara anggota OKI Kenaikan PPN 5% ini jangan sampai mengunculkan wacana Perjalanan haji dan umroh sebagai ajang bisnis Komisi 8 DPR RI akan segera membentuk Badan Penyelenggaran Ibadah Haji atau BPIH Termasuk mengatur besaran biaya haji Kita belum menemukan rumusan untuk Supaya bagaimana cara membatalkannya Karena satu sisi Pelaksanaan Ibadah Haji itu kan Terkait dengan ibadah bukan usaha bisnis Ketua Komisi 8 DPR RI, Ali Taher Parasong Mendesak Kementerian Agama Berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Dan Kementerian Keuangan untuk melakukan lobby yang intensif Dengan pemerintah Arab Saudi Karena akan mengaruhi struktur dan komponen biaya haji dan umroh Maka diperlukan adanya usulan untuk pembatalan Sekaligus juga membicarakan secara tingkat OKI Antara Menteri-Menteri Haji OKI supaya ada solusinya Siva dan Aang, TVR Parlemen melaporkan Komisi 11 meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan-kebijakan ekonomi baik moneter maupun fiskal Yang dikeluarkan selama 2017 Beberapa kebijakan tersebut belum maksimal Terlihat dari minimnya implementasi paket kebijakan ekonomi Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan-kebijakan ekonomi baik moneter maupun fiskal Yang dikeluarkan selama 2017 Beberapa kebijakan tersebut belum maksimal Terlihat dari minimnya implementasi paket kebijakan ekonomi Ditemui sebelum rapat paripurna pembukaan masa sidang 3 tahun sidang 2017 hingga 2018 Di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta Anggota Komisi 11 DPR RI Wilgo Zainar Menyayangkan tingkat pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 hanya 5,05% Dari target 5,2% Di sisi lain beberapa kebijakan ekonomi belum berpihak pada masyarakat kecil Dengan memotong subsidi pupuk dan subsidi lainnya di sektor pertanian Daripada APBN kita, apa yang bisa kita lakukan? Hanya sekedar business as usual saja Tidak bisa kita mendorong tingkat pertumbuhan perekonomian di sektor pertanian dan kelautan secara khusus Anggota Komisi 11 DPR RI Sukiman Menyoroti implementasi paket kebijakan ekonomi yang belum konsisten dilakukan pemerintah Pemerintah diminta tidak terjebak dalam middle income trap Di mana pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan sebagian kalangan Sementara kesenjangan ekonomi semakin melebar dan menyebabkan masalah sosial Mestinya harus dijalankan secara konsisten Paket ekonomi yang terutama program-program strategis Yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Termasuk juga jalan-jalan nasional, program-program strategis Termasuk juga program bantuan-bantuan sosial Bantuan kepada kalangan miskin, kalangan yang hampir miskin Nanda dan Edo, TVR Parlemen melaporkan Terkait kasus video pedofilia yang diduga dibiayai oleh warga negara asing Belum lama ini, Komisi 8 DPR RI mendesak pemerintah melakukan pengawasan secara ketat Kepada warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia Terkait kasus video pedofilia yang diduga dibiayai oleh warga negara asing Belum lama ini, Komisi 8 DPR RI mendesak pemerintah melakukan pengawasan secara ketat Kepada warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia Ditemui usai rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga tahun 2017-2018, Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Tahir Parasong menegaskan, perilaku pedofilia dibawa oleh warga negara asing yang masuk ke Indonesia karena Indonesia belum memiliki landasan hukum yang kuat. Untuk itu, Ali Tahir mendorong pemerintah untuk memperketat keamanan di pintu-pintu masuk wisatawan asing ke Indonesia demi mencegah penularan pedofilia yang lebih parah. Penegakan hukum harus dimulai di samping pengawasan yang terus-menerus oleh pemerintah dan setiap turis asing itu perlu dilakukan pengamatan sekaligus juga mengikuti perkembangan di Indonesia sekaligus melihat latar belakang kenapa dia masuk ke Indonesia. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti mengatakan saat ini Indonesia sudah dapat dikategorikan sebagai darurat kesehatan mental. Hal ini tidak hanya terkait kasus-kasus pedofilia saja, namun juga karena maraknya dukungan terhadap LGBT yang mengindikasikan kurangnya pendidikan agama di Indonesia. Maka diperlukan adanya penguatan moral melalui pendidikan rohani. Endang mendesak aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap pelaku pedofilia. Karena 80 persen korban pedofilia berpotensi menjadi pelaku pedofilia. Secara masif, kita khawatir bangsa kita bisa menjadi bangsa yang sakit. Sakit otak pikiran, khususnya dari sisi mental. Nur Fuad dan Kiki, TPR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria, jadi tetaplah bersama kami. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengecam Komisi 5 dorong Danau Peba menjadi KSPN. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami hadirkan di layar kaca Anda untuk memberikan berita sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kembali bersama kami dalam acara yang selalu memberikan inspirasi maupun wawasan baru setiap harinya kehadapan Anda. Panitia khusus angket KPK jamin transparasi proses penyimpangan yang dilakukan KPK dalam proses penindakan kasus korupsi. Bukan hanya sekedar informasi, tetapi menginspirasi bagi kita semua. Pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan suara parlement. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyediakan fakta yang dapat dipercaya. Tersama hadirkan analisa mendalam bersama anggota DPR RI. Hai, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama kami dalam Suara Parlement. Suara Parlement, hadir setiap Senin sampai Jumat, pukul 9 dan 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlement. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wawonang Menyusun program legislasi nasional prolegnas bersama dengan pemerintah Menyusun dan membahas rancangan undang-undang Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD Membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh presiden ataupun DPD Menetapkan undang-undang bersama dengan presiden Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang Sementara fungsi anggaran Membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan presiden Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama Menindaklajuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara Dan fungsi pengawasan Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya Pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama Selain tugas dan wawonang yang berkaitan dengan tiga fungsi pokok DPR juga mempunyai tugas dan wawonang lain seperti Pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain Mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal Pemberian amnesti dan abolisi Mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD Kelima, memberikan persetujuan kepada komisi yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden Keenam, memilih tiga orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden Terima kasih, video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI Komisi 11 DPR RI meminta Bank Indonesia atau BI untuk mengantisipasi dan melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran mata uang asing sebagai alat tukar dan pembayaran di berbagai daerah di Indonesia karena bisa mengancam eksistensi mata uang rupiah Komisi 11 DPR RI meminta Bank Indonesia atau BI mengantisipasi dan melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran mata uang asing sebagai alat tukar dan pembayaran di berbagai daerah di Indonesia karena bisa mengancam eksistensi mata uang rupiah Ditemui sebelum rapat paripurna pembukaan masa sidang tiga tahun sidang 2017 hingga 2018 di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta Anggota Komisi 11 DPR RI Wilgo Zainar mengatakan BI harus memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan atau perorangan dengan sengaja melakukan transaksi pembayaran menggunakan mata uang asing Mata uang merupakan simbol kedaulatan suatu negara sebagai alat pembayaran yang harus dijaga dan dilindungi keberadaannya Segala transaksi harus menggunakan rupiah Nah kalau ini terjadi di satu wilayah saya kira Bank Indonesia harus melakukan tindakan karena memang ada sanksinya juga Nah apakah itu dikeluarkan oleh perusahaan atau orang per orang Tetapi kalau hanya sekedar untuk money changer dan sebagainya saya kira masih wajar Sementara itu anggota Komisi 11 DPR RI Eva Kusuma Sundari meminta BI menelusuri latar belakang dan tujuan beredarnya mata uang asing di daerah Sulawesi Di sisi lain Eva menghimbau masyarakat Indonesia berperan aktif melaporkan kepada kepolisian setempat jika menemukan peredaran mata uang asing sebagai alat pembayaran atau transaksi Harus ada pengawasan ya untuk memastikan apakah skalanya meluas dan apakah ada tujuan-tujuan khusus Kalau hanya sekedar untuk trading itu terjadi di semua perbatasan termasuk di daerah-daerah turisme Ajib dan Heri, TVR Parlemen melaporkan Anggota DPR RI optimis target kegiatan DPR RI pada masa persidangan ketiga tahun sidang 2017-2018 akan tercapai dengan adanya koordinasi serta peran aktif dari pemerintah meskipun Indonesia akan menghadapi pil kada serentak di tahun 2018 dan pemilu di tahun 2019 Ditemui usai menghadiri rapat paripurna pembukaan masa persidangan tiga tahun sidang 2017 hingga 2018 Anggota Komisi 1 DPR RI Roy Suryo Noto di Projo mengatakan memasuki tahun politik 2018 dirinya yakin DPR akan tetap dapat menyelesaikan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang karena banyak yang sudah masuk pada tahap sinkronisasi maupun harmonisasi Roy Suryo juga meminta pemerintah untuk konsisten dalam merealisasikan anggaran sesuai peruntukannya terutama anggaran yang dapat menstimulus konsumsi masyarakat lebih baik Itu harus benar-benar menerapkan yang namanya ketertiban dan aturan-aturan terutama MD3 di dalam pelaksanaannya di anggotanya karena jangan sampai di tahun politik ini tentu anggota Rewan punya juga kewajiban untuk turun ke daerahnya dan tentu dia berharap agar 2019 pasti akan terpilih lagi tapi juga jangan melupakan target yang tadi disampaikan cukup banyak dan menurut saya agak aneh ya saya tidak mengatakan idealis tetapi harus dibuat serialistis mungkin jadi jangan sampai harapan masyarakat yang tadi semua ikut mendengarkan pidato pembukaan masa sidang ini kemudian mengacu pada target itu saja tanpa melihat kondisi faktual yang terjadi Pertokomisi 6 DPR RI Agung Widiantoro berharap seluruh alat kelengkapan Dewan melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan pemerintah serta melakukan kunjungan kerja spesifik sesuai dengan agenda alat kelengkapan Dewan masing-masing agar apa yang ditargetkan oleh DPR RI dapat tercapai dibicarakan target-target legislasi apa saja yang akan diraih dengan sempitnya waktu ini kemudian pengawasan-pengawasan apa yang perlu dimaksimalkan sehingga nanti melahirkan sebuah kesepakatan bersama kesadaran bersama kalau sudah kesadaran bersama terbentuk saya yakin fraksi-fraksi akan menugaskan orang-orangnya yang terbaik disitu melalui komisi maupun alat-alat kelengkapan Dewan untuk selalu stand by, on call Sandika dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan Pelaksana tugas Ketua DPR RI Fadlizon mengapresiasi prestasi 20 siswa-siswi SD, SMP, dan SMA Jakarta yang terpilih mengikuti program Children's Camp di Thailand dan Vladivostok, Rusia Fadlizon berharap kegiatan ini dapat mempererat hubungan Indonesia dan Rusia sekaligus memberikan pengalaman terhadap siswa-siswi Indonesia dalam mengikuti kegiatan internasional Dalam audiensi dengan para peserta Children's Camp di gedung DPR RI Seneng Jakarta baru-baru ini Pelaksana tugas Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan prestasi yang diraih oleh siswa-siswi peserta camp patut untuk dijadikan motivasi ke depan dalam mendorong putra-putri bangsa untuk terus aktif mengukir prestasi dan berani berkompetisi Dengan mengikuti program semacam ini maka siswa-siswi Indonesia sebagai generasi penerus bangsa dapat memberikan kontribusi secara dini di kancah internasional Program Children's Camp ini dapat mengasah kemandirian dan rasa tanggung jawab para peserta terhadap diri sendiri maupun sekolah yang diwakili Saya pikir ini program yang dilakukan oleh Rosatom Rusia dengan Children's Camp itu sangat bagus sekali Jadi sejumlah anak-anak Indonesia dari SD, SMP, SMA dikirim ke camp di Thailand maupun di Vladivostok untuk kegiatan bersama negara-negara 10 negara lain Saya kira ini sangat positif untuk pengalaman mereka membuka wawasan, networking, dan lain-lain Selain itu, Fadlizon berharap ke depan akan semakin banyak program yang memberikan kesempatan terhadap para generasi muda untuk bertukar ilmu dengan para peserta dari negara lain terutama kegiatan yang dapat mempertunjukkan kebudayaan Indonesia Saya kira ini baru pertama seperti disampaikan tadi dari Kedutaan Rusia program ini baru pertama kali dan mudah-mudahan bisa terus diduplikasi tiap tahun dan bahkan mungkin diperbesar jumlahnya Saya kira ini sangat positif dan kita sangat mendukung sekali program seperti ini memberi kesempatan untuk mengembangkan diri bagi anak-anak Indonesia Ini kan bukan program pemerintah tapi dari pihak Rusia dan anak-anak yang berminat tentu mereka diseleksi dan ini yang saya kira perlu disosialisasikan mungkin kegiatan ini supaya banyak yang mengikuti lebih banyak lagi anak-anaknya terkait ilkada 2018 ini Pak Naomi dan Bani, TVR Parlemen melaporkan Dan demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam warta parlementaria Saya Dedy Ramadhan beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda